Penutupan pasar Kota Agung Tanggamus diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini karena adanya penambahan 4 pasien baru atau menjadi 5 pasien positif COVID-19 dari kalangan pedagang pasar. Hasil tersebut didapat setelah petugas melakukan rapi tes masal terhadap seluruh pedagang dan pegawai toko, serta warga yang berbelanja beberapa waktu lalu. Petugas dari Satpol PP Pemerintah Daerah Setempat dibantu anggota TNI dan Polri pun melakukan sterilisasi pasar setelah ditutup sejak Senin 21 September lalu. Terlihat semua toko di pasar tersebut pun sudah ditutup. Petugas juga memeriksa ke seluruh bagian pasar karena ternyata masih ada pedagang yang dekat jualan. Selain itu, petugas gabungan juga melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh bagian toko yang ada di pasar Kota Agung tersebut. Sebelumnya, Pemdas tempat menutup pasar Kota Agung selama 3 hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 September 2020 karena adanya satu pedagang yang terpapar COVID-19. Jumlah pasien dari klaster pasar bertambah dan penutupan pasar pun diperpanjang. Andri Kurniawan, laporkan dari Tanggamus.